Intro Halo guys, welcome back to youtube channel Arsika Design Channel yang akan melupas, tuntas dunia, arsitektur, interior, dan furniture Kali ini berjumpa lagi dengan saya Rizka Di video kali ini kita akan mengucapkan selamat kepada subscriber kami bernama Eric Purnama Atas pemenang giveaway, dengan luas ukuran tanah 14 x 17 meter Dengan kebutuhan ruangnya antara lain, 5 ruang tidur, 6 toilet, 2 ruang tidur tamu, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang multifungsi, dapur, musola, ruang cuci setrika, ruang jemur, taman, teras, kapot, balkon, dan ruftuf Dengan perkiraan bebangunan tersebut Dengan perkiraan bebangunan tersebut, kami gunakan harga satuan Wileja Wile Tabek Dan sebetulnya masih di harga luar biaya furniture ya guys Nah, untuk kalian yang ingin beruntung juga, seperti Eric Purnama, caranya mudah Tinggal subscribe akun Arsika Design Dan komen sebanyak-banyaknya, jika kalian beruntung akan ditampilkan pada tanggal 15 dan 30 Selamat menyaksikan Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap skematik dena Kita bagi menjadi dua bagian Pada bagian dasar terdapat Taman, teras, karpot, ruang tamu, ruang keluarga, dua ruang tidur tamu, dua ruang tidur, tiga toilet, ruang makan, dapur, dan musola Kita beralih ke lantai satu Yang terdapat Balkon, tiga ruang tidur, tiga toilet, ruang multifungsi, ruang cuci setrika, ruang jemur, dan rooftop Selamat menyaksikan Halo guys, sebelum kita masuk ke tidur animasi Boleh dong kita minta like, komen, dan subscribe-nya Dan tentunya jangan lupa follow semua akun sosial media kami juga ya Selamat menyaksikan Desain rumah kali ini menyusung konsep hunian kontemporer modern Diaplikasikan warna natural yang mengesankan hunian modern masa kini Desain atap lana miring bermaterial spandek menjadi pilihan kami untuk desain rumah kali ini Diaplikasikan finishing kisi batu alam lengkap dengan adanya marmer motif serat kayu pada area fasad Keuntungan rumah menggunakan batu marmer baik untuk lantai, dinding, aksesoris, atau hiasan Maupun pada bagian eksterior rumah yaitu Bentuk yang sangat mewah, membawa aura esotis, tahan cuaca panas, dan juga api Mudah perawatannya Dan kesan pertama eksterior yang wah Untuk pagar digunakan material gersi motif kayu yang dibingkai dengan besi hulu Sebelum kita masuk ke hunian ini, terdapat kaput dan taman yang menunjukkan Kita memasuki area ruang tamu yang berskema warna putih pada interior Dan terdapat partisi pembatas finishing multi-pack yang begitu natural Kita beralih ke ruang tengah yang terdapat ruang keluarga dan ruang makan menjadi satu Tanpa adanya skat pembatas Kita lanjut ke ruang tidur tamu satu Yang berukuran 3x4 meter Diaplikasikan finishing wallpaper dan ambalan lengkap dengan adanya backlight pada backdrop headband Selanjutnya kita memasuki toilet yang berukuran 2x2 meter Lengkap dan ada partisi kaca sebagai skat pembatas pada area shower Kita melewati ruang makan untuk menuju area dapur Yang digunakan finishing HPL lengkap dengan adanya top table pada area kitchen set Yang tentunya terlihat lebih elegan Kita beralih ke musola yang berukuran 2x2 meter Diaplikasikan HPL lengkap dengan adanya ornamen cutting laser yang berskema putih Kita lanjut ke ruang tidur utama yang berukuran 4x4 meter Diberikan skema putih bersih tentunya sangat terlihat lebih elegan dan mewah Oh iya guys, kamar ini juga terlihat berukuran walk-in closet Yang berukuran 2x2 meter Lengkap dengan adanya toilet yang berukuran 2x2 meter Digunakan finishing dan skema yang sama pada toilet sebelumnya Kita beralih ke lantai 1 Yang pada anak tangga digunakan granit lengkap dengan adanya lampu yang terlihat lebih mewah Dan pada riling tangga digunakan besi hollow yang dilapisi dengan kaca temper Pada area lantai 1 yang terdapat ruang multifungsi dan Terdapat pintu untuk mengakses ke ruang tidur 4 Yang berukuran 3x4 meter Digunakan finishing HPL dan backlight Lengkap dengan adanya rak buku pada backdrop headband Kita lanjut ke ruang serika Yang bersebelahan langsung dengan ruang jemur Tentunya pada area ruang cuci jemur ini Sengaja ditempatkan di semi terbuka ya guys Dan pada area lantai 1 ini Terdapat sliding door untuk mengakses karya ruftuf Yang pada atapnya dihiasi dengan adanya daun hijau Lengkap dengan adanya lampu gantung Kita beralih ke ruang tidur 2 Yang berukuran 3x4 meter Digunakan finishing HPL dan backlight pada backgraph headband Lengkap dengan adanya jendela bukan lebar Untuk memperlancar si kurulasi udara Selanjutnya pada ruang multifungsi Terdapat sliding door Untuk mengakses karya balkon Nah sekian video dari kami Ayo wujudkan hunian impian Anda bersama Arsika Design See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax